Salam Media Sriwijaya Kapol Restabes Palembang, Kombes Polisi M. Najib, didampingi Kapol Seksako Palembang, Kompol F.I. Alkalza dan Kanit Kitsus Pol Restabes Palembang, AKP Iwan Gunawan, meninjau langsung lokasi amruknya gedung lantai 3 gedung Yayasan Ulil Albab, Jalan Sematang Borang Lorong Lumban meranti kecamatan Sako Palembang. Sabtu 2 Juli 2022, Kedatangan Kapol Restabes Palembang, Kombes Polisi M. Najib, untuk melihat langsung sisa puing-puing bekas runtuhnya bangunan lantai 3 yang masih dalam tahap pembangunan, yang amrin pada Jumat 1 Juli 2022 sekitar pukul 17.00. Sehubungan dengan kejadian ada salah satu gedung di sekolah ini roboh kemarin sekitar pukul 17.00, ungkap Kapol Restabes Palembang. Kombes Pol M. Najib, bukan hanya itu, amruknya bangunan lantai 3 ini juga menimpah satu unit rumah warga yang berada di samping kanan bangunan. Tepatnya kamar bagian depan samping kiri hancur tertimpa bangunan. Saat ini pihak kepolisian dari Polsek Sako telah mengamankan tempat kejadian dengan memasang polisi lain, sementara Pol Restabes Palembang telah menurunkan tim latfor dan restrim guna melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan penyebab amruknya gedung lantai 3 Yayasan Ulil Albab yang rencananya untuk proses petugas juga akan melakukan penyelidikan terkait izin mendirikan bangunan atau IMB gedung tersebut. Sampai saat ini pihak kepolisian baru melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi yaitu orang yang melihat langsung runtuhnya bangunan, orang yang terlibat dalam proses pembangunan dan termasuk pemilik Yayasan. Saat ini baru 3 saksi yang kita mitai keterangan. Ujarnya, bangunan berantai 3 ini pertama kali dibangun tahun 2019 tempat terhenti karena COVID-19 dan baru dilanjutkan kembali proses pembangunannya. Maksudnya masyarakat, kecuali petugas. Disteriokan dulu ya, karena 3 hari milita dari rumah Islam boleh di... Terkait pemasaran polisi lain sendiri seperti apa nanti yang terkait. Terkait pemasaran polisi lain sendiri seperti apa nanti yang terkait. Ya, ini sehubungan dengan adanya kejadian di mana ada salah satu gedung yang di sekolahan ini terjadi roboh. Itu terjadi pada saat kemarin tanggal 1 Juli kurang lebih jam 17.00. Nah, kemudian dari bangunan yang roboh ini, kemarin ada salah satu korban, yaitu yang bekerja di sini. Nah, korban meninggal dunia dan itu sudah juga di rumah sakit. Dan di saat ini sudah dalam proses pemakaman. Kemudian untuk tindak lanjutnya tentunya kami sudah melakukan olah TKP. Kemudian nanti kita akan juga panggil dari Laborator Unforensik untuk menentukan TKP ini. Jadi untuk kita olah TKP bersama-sama dengan Laboror. Dan juga kita tentunya akan mencari, melakukan proses penyelidikan. Kita akan mencari penyebab daripada runtuhnya daripada gedung ini. Proses penyelidikannya ini akan seperti apa? Ya, untuk proses penyelidikannya tentunya pertama kita olah TKP, nanti kita bersama-sama dengan Laborator Unforensik untuk menentukan penyebab daripada runtuhnya gedung ini. Infonya tidak ada izin ini ya bangunan? Nah, nanti ini kita akan lakukan proses mengecekan secara seluruhan terhadap proses daripada pemakaman ini. Karena diinformasikan bangunan ini tahun 2019 dibangun ya. Kemudian sampai saat ini masih dalam proses untuk penyelesaian. Dan ini informasinya baru akan dilakukan proses berlanjutkan daripada pembangunan. Nah inilah tentunya kita akan melihat dulu secara keseluruhan bagaimana kondisi daripada pembangunan ini yang sebenarnya. Makanya kita akan lakukan proses penyelidikan itu dengan dari olah TKP. Kemudian kita minta keterangan saksi-saksi dari sekolahan ini. Kita untuk menentukan apa sih yang sebenarnya terjadi dengan penyebab kerobohnya daripada gedung ini. Itu artinya pemeriksaan dengan ditambil di sekolah ini akan dilakukan ya Pak? Iya, secara keseluruhan tentunya kita akan lakukan pemeriksaan ya. Kita akan lakukan pemeriksaan, saksi-saksi yang melihat runtuhnya gedung ini. Kemudian juga proses daripada pembangunan gedung ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Kita untuk menentukan sebenarnya penyebabnya apa ini. Bang, jika tidak ada izin seperti ini apakah akan ada orang yang jadi tersangka? Nah, saya sampaikan bahwa saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita belum mendapatkan hasil yang maksimal karena kita masih dalam proses pemeriksaan terhadap pemilik daripada sekolahan ini maupun saksi-saksi yang melihat. Untuk bangunan ini digunakan apa nantinya kalau misalnya selesai jenderal? Nah, kalau bangunan ini kan nanti saya belum bisa nyampaikan karena belum kita lakukan pemeriksaan terhadap pemilik daripada sekolahan ini sehingga nanti tentunya kalau sudah ada hasil pemeriksaan bisa jawab. Selain pihak sekolah jenderal, dari pihak pekerja itu kan ada semacam mandornya atau itu tetap kita minta keterangan atau seperti apa nanti? Semua yang mengetahui, ya baik menyaksikan dan mendengar ataupun juga melakukan proses pelaksanaan daripada pembangunan, terutama pada saat kemarin runtuhnya daripada gedung ini, kita akan lakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Pak, jika memang ditemukan adanya, Pak? Kita tentunya tadi, kita akan melihat hasil nanti proses penyelidikan ini seperti apa, baru kita bisa menentukan apakah ini ada unsur tindak pidananya atau tidak, kemudian sampai sejauh mana kita akan menggali adanya kesalahan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan. Pak, untuk saat ini sudah ada berapa saksi yang dipiksa, Pak? Pak, untuk saat ini kita baru ada tiga, tiga orang yang kita minta keterangan kemarin yang melihat robohnya daripada gedung. Dari rekaman CCTV, seperti apa? Untuk rekaman CCTV, kita belum serabatkan kemarin kan kejadian sore, nah hari ini masih kita gali lagi. Salah satu bukti berarti? Ya, kita akan gali dari situ. Selamat menikmati.